Pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Sandiaga Salahuding Uno, menggelar napatilas Hari Santri Nasional di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasangan nomor urut dua ini juga berziarah ke makam para pendiri Nahdlatul Ulama, serta menggelar apel Hari Santri bersama santri dan masyarakat. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi berkunjung ke pondok pesantren Tebu Iran Jombang, Jawa Timur dalam rangka napatilas resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945 silap. Kedatangan Prabowo-Sandi disambut langsung oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Salahudin Wahid, dan langsung menggelar pertemuan tertutup di kediamannya. Selanjutnya, Prabowo-Sandi mengikuti apel Hari Santri Nasional bersama para santri dan masyarakat di lapangan desa Kuaron, Kecamatan Diwe. Keluarnya sebuah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Masari pada tanggal 22 Oktober, ya 73 tahun lalu ya, ini merupakan suatu pertama dorongan yang kuat untuk memenangkan perang kemerdekaan, karena disinilah diuji. Kedua, bukti bahwa kaum agama terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan, memenangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Prabowo-Sandi juga berziara ke Makam Tiga Pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yakni Makam Kiai Haji Hasim Asari, Makam Kiai Haji Wahab Hasbuoh, dan Makam Kiai Haji Bisri Shancuri.